mau hadir majlis tapi pakai parfum kecium laki-laki yang bukan muhrimnya tahu Nabi punya fatwa apa fatwanya Rasulullah ini fatwanya Rasulullah mau cari fatwa mana lagi Nabi Muhammad bilang perempuan manapun keluar dari rumahnya pakai uwangian tercium aromanya oleh laki-laki yang bukan muhrimnya maka dia adalah zaniyah terkena dosa zina dan bukan dia sendiri suaminya juga terkena dosa zina dan bukan itu saja orang tuanya pun ayahnya yang tidak mendidik dia terkena dosa zina ayahnya sudah meninggal dunia gak luput dosa zina dikirim ke dalam kuburannya celaka orang yang meninggal dunia tapi kedosaan dia kejahatan dia belum padang dan belum meninggal dunia saudara-saudara sekalian kita harus bangkit kita sekarang menjerit tentang penistaan agama anak perempuan kita menisnakan agama selamat menikmati selamat menikmati